Intro Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Buat Jama'ah yang baru aja bergabung tema kita pada pagi hari ini adalah Menyelamatkan dunia dengan menjaga satu nyawa Dengan menjaga satu nyawa aja Kita bisa dianggap seperti menyelamatkan dunia Nah Gimana tuh maksudnya Cah? Nah itu justru saya mau nanya Kan ada yang baru bergabung nih Oh iya ada yang baru bergabung Di segmen sebelumnya udah dibahas kan Nah sekarang tadi sempat ada pertanyaan yang kepotong nih Bi gimana caranya kita menumbuhkan rasa empati Sebagai muslim kan kita harus saling tolong menolong dan saling membantu Tapi masalahnya di masa pandemi seperti ini Maaf sekali punten nih Bi Banyak yang gajinya aja tuh pas-pasan Bahkan dipotong sama perusahaannya Jadi buat makan aja susah Gimana mau nolong orang? Gimana mau nolong tetangga? Gimana mau nolong saudara? Buat diri sendiri anak istri aja juga udah Ngepas banget gitu Gimana Nabi? Ma'an tau siahnya Bismillah izin Iya terima kasih Ustaz Syam Habib Uthman izin Subhanallah Maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini Di program ini Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorganya Amin Ya Rabbal Alamin Subhanallah Subhanallah Sekarang memang nampak sekali Berarti berbagai macam pemandangan Dan di antara sahabat kita keluarga kita yang kekurangan Iya Ataupun dalam keadaan kesulitan Kita ingin membantu Namun dengan mengatakan Apa yang bisa kami keluarkan Kami pun kekurangan Kami pun tidak memilikinya Tapi bagaimana cara untuk membantu yang terindah Kata-kata yang pertama dipegang Yang harus ada dalam jiwa ini Ternyata Iya Ternyata Rasa empati itu Rasa ingin membantu itu Rasa cinta itu Sayang ini Tolong pegang baik-baik dulu Perkataan yang sangat luar biasa Saya terjemahkan saja dengan mengatakan Tidak Rasulullah bersabda Tidak akan pernah kalian bisa menjadi ahli sorga Sebelum kalian ini Mengatakan Ya dua kalimat syahadat Setelah mengatakan Dan walaupun anda telah mengatakan Dua kalimat syahadat Tidak akan pernah menjadi ahli sorga Sebelum anda saling mencintai Jadi saling mencintai Lalu dengan mengatakan Kata-kata yang luar biasa Usikum wa iya ya namsi bitak Wallah maukah Aku tunjukkan kepada kalian Jika kalian melakukannya tahababtum Maka kalian bisa saling mencintai Lalu pertanyaan Iya kami mau Bagaimana caranya ya Rasulullah Rasulullah mengatakan Nah ini kata-katanya Sebarkan salam di antara kalian Sebarkan salam di sekeliling kalian Sebarkan salam Maksudnya pertama Bukan hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya adalah Sebarkan salam Sebarkan keselamatan Maksudnya apa? Jika anda memang dalam keadaan Puntan Sakit jangan keluar Berarti anda sedang menyebarkan salam Jika anda berada dalam keadaan sehat Juga anda sekarang menjaga diri Agar tidak sakit Berarti anda sedang menyebarkan salam Jika anda memang memiliki istri Atau anak yang kurang sehat di rumah Lalu anda harus keluar Maka masuk rumah Puntan Hati-hati dengan kebersihan Anda menyebarkan salam Artinya menyebarkan salam Ini bukan hanya mengucapkan Assalamualaikum saja Tapi menyebarkan salam Artinya adalah Menyebarkan keselamatan Ini dulu pegang baik-baik Jadi dengan mengatakan Sebarkan salam Apapun sebarkan keselamatan Yang ada di sekeliling kita Paling tidak Itu yang pertama Yang kedua Baru kata-kata Doa yang terindah Itu ketika kita tidak mampu Melakukan apa-apa Doa yang apa? Doa tiga yang paling luar biasa Yang sebenarnya itu doa sempurna Tidak ada di antara kita Yang tidak mencari keselamatan Ya kita sedang mencari keselamatan Yang kedua Tidak ada di antara kita Kecuali sedang mencari rahmat Allah Ya kita sedang mencari rahmat Allah Yang ketiga Kita tidak ada di antara kita Kecuali sedang mencari barokah Allah Selamat Rahmat Barokah Apalagi yang dicari Kalau tiga ini dapat Ternyata di tiga ini Ada satu doa Yang layak kita ucapkan Yang selalu kita pandangkan Atau selalu kita lontarkan Dengan ucapannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana tahiyyatul islam ini Adalah doa tiga Yang luar biasa Dan orang sedang memburu semuanya Tapi terkadang orang mengucapkan salam Juga tidak disertai dengan Hayatan indah Yang indah dalam hati Dia mengira Assalamualaikum itu biasa saja Maka puntan Sebarkan salam artinya Yang pertama Jaga untuk menyelamatkan orang Yang kedua Tidak bisa bantu Doa yang terindah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini ada doa yang terindah Untuk keluarga kita Sahabat kita yang sedang sakit Paling tidak Paling tidak Tadi Ustadz Syams sudah menyatakan Paling tidak sambung silaturahimnya Dengan apa? Dengan whatsappnya Dengan video callnya Bagi mereka yang dalam keadaan sakit Insyaallah ini ada bantuan yang sangat luar biasa Bagi mereka-mereka yang dalam keadaan sakit Wallahu'aklam Masya Allah Artinya walaupun dalam keadaan sempit pun Kita masih bisa melakukan kebaikan Dengan kita tahu diri Kalau kitanya bisa menjaga kebersihan Kesehatan Insyaallah kita tidak menularkan penyakit Dan tidak menjadi sumber penyakit Salah satunya itu ya Bi Dan itu bernilai pahala ternyata Bi ya Sangat Dan itu menyebarkan salam Masya Allah Dan juga menyebarkan salam Karena salam itu artinya keselamatan ya Bi ya Jazakallah Hai Rabi Nah jamaah Ini ada sebuah tayangan Yang cukup menyedihkan sebenarnya Kita sakitkan sama-sama Ini dia tayangannya Dikutip dari antaranyus.com Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kompens Pol Yusri Yunus Pada selasa 6 Juli 2021 Yusri meminta agar korban penipuan Tabung gas oksigen medius Segera membuat laporan ke kepolisian terdekat Kasus tersebut nantinya akan diselidiki Oleh pihak kepolisian Yusri menunturkan pihak kepolisian Berjanji akan menindaklanjuti kasus tersebut Pasalnya aksi itu dilakukan Di saat masyarakat tengah prihatin Akibat pandemi COVID-19 Masya Allah Lagi zaman susah kayak gini Banyak orang butuh Ada kasus penipuan Ada juga kasus yang ditumpuk-tumpuk Tabung gasnya ditumpuk Padahal banyak yang nyari susah Aduh sedih banget ya Kalau kayak gini gimana sih Habib Sebenarnya Habib Ketika kita sedang ingin menolong orang lain Itu mana yang lebih penting Habib Menolong diri kita sendiri Atau menolong orang lain Misalkan Gimana Habib? Ini menarik Saya ingat waktu di pesawat Itu pramugarinya bilang Kalau misalkan Oksigennya turun Diri kita dulu Baru kasih sebelah kan Gak mungkin kita kasih sebelah dulu Baru diri kita Contoh-contoh kecil Contoh simpel Jadi contoh simpelnya seperti itu Nah untuk lebih dalamnya lagi Kenapa harus begitu Nanti kalau kita nolong diri kita sendiri Dibilangnya egois atau gimana Dalam pandangan Islam Gimana sih Beb? Mohon tausiahnya Bismillahirrahmanirrahim A'udhu bi kalimatillah hitamati min syarih Ma khalaqal korona Bismillahirrahmanirrahim 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 Segala puji bagi Allah SWT Semoga Allah jaga diri kita Dan keluarga-keluarga kita Daripada azab korona ini Disini menarik Menolong nyawa kita terlebih dahulu Atau nyawa orang lain Kita harus melihat Kita harus memperhatikan Dimana Allah SWT Berfirman di dalam Al-Quran Gu'anfusakum Jaga dirimu dulu Itu ada kalimat Gu'anfusakum Wa'ahlikum Baru keluarga mu Dan juga ada hadis yang lain Keluarga mu Tetangga mu Dan juga orang terdekat mu Dan lain sebagainya Intinya adalah Jaga diri dulu yang terpenting Contoh tadi itu simpel Kalau misalkan itunya turun Oksigennya siapa duluan Kalau kita kasih yang lain Kita hanya jomplang Jadi diri-diri kita dulu Baru kasih sebelahnya Yang terpenting adalah Kita tidak berbuat zalim Kepada siapapun Allah SWT Berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Muzami Ayat 20 Di sini kebaikan apa saja Yang kita lakukan Yang kita perbuat Akan mendapatkan balasan Dari Allah SWT Dan Allah SWT juga berfirman Berbuat kebaikan Berbuat kebaikan sekecil apapun Dibalas oleh Allah SWT Dengan kebaikan itu Akan mendatangkan sebuah keberkahan Dan Allah SWT Maha pengampun Dan lagi maha penyayang Ini jelas Kasih dan sayangnya Allah SWT Untuk hambanya Allah Dan untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW Mengajarkan mencintai orang lain Sama seperti dia mencintai dirinya sendiri Cinta kepada orang lain Sama seperti mencintai dirinya sendiri Mu'min yang sejati Adalah dia bergembira Memberikan yang terbaik Yang dia milikin Bukan kasih yang udah jelek Bukan kasih yang udah bekas Bukan udah kasih yang Yang gak layak Bukan Tapi kasih yang terbaik Bahkan mu'min yang sejati Adalah mereka Yang mampu melakukan Perbuatan masalahat Untuk kepentingan dirinya Dan juga orang banyak Dan bahkan untuk kepentingan orang banyak Untuk apa Memakmurkan Membesarkan Dan juga bermanfaat Bagi semuanya Khair nas Jelas Khair nas Anfa'uhum linnas Khair nas Sebaik-baiknya manusia Adalah yang berbuat baik Yang bermanfaat Yang menguntungkan orang lain Bukan menguntungkan dirinya Mencari keuntungan yang besar Diambil semuanya Bukan Itu bukan sebaik-baiknya manusia Karena manusia yang baik adalah Yang dimana dia mengerti Aturan Allah Dan aturannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda La yu'minu hadukum hatta yuhibba Ya akhihi ma yuhibbuli napsihi Jelas juga Salah seorang dari kalian Belum dikatakan dia beriman Kenapa? Sebelum dia mencintai Menyayangi Saudaranya Keluarganya Orang lain Tetangganya Dan semuanya Melebihi Apa yang dia cintai Daripada dirinya sendiri Kasih yang terbaik Buat orang lain Kalau bila perlu Kita yang punya yang paling bagus Kita kasih Rasulullah Ketika baru dikasih Sebuah jubah yang bagus Sahabatnya minta Dikasih sama Rasulullah Sampai ini Suatu cerita yang populer Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Didatangi sama sahabat Sahabat ini Meminta Apa yang dipunya Sama Rasulullah Dikasih Baru dipakai Dikasih sama Rasulullah Itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan bahkan Sahabat ini Melihat Rasulullah Apapun yang ada Dari diri Rasulullah Mencerminkan Daripada Al-Quran Seperti akuran yang berjalan Masya Allah Justru barang-barang Itu gak ditumpuk ya Bip ya Tapi dipakai manfaat Kalau ada yang suka Dikasih yang kita suka Bukan yang kita Udah gak mau pakai Apalagi yang jelek Apalagi yang jelek Karena kita kadang Salahnya tuh Bukan Islamnya yang salah Kitanya sebagai Muslim Masih kurang berilmu Ngasihnya yang jelek Jadi kesannya Oh kalau ngasih itu Yang jelek-jelek Padahal enggak Di Islam gak pernah Diajarin kayak gitu Kata siapa Masya Allah Jasa Allah Habib Masya Allah Nah jamaah Ini adalah segmen Yang paling ditunggu-tunggu Sama jamaah Karena sekarang kita masuk Ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Oke masya Allah Ini jamaah yang beruntung Yang pertama Dari Assalamualaikum Ustadz Tetangga saya Ada yang isoman Tapi saya gak pernah bantu Dan malah ngungsi Bukan apa-apa Ustadz Di rumah saya Ada orang tua Dan anak kecil Apakah saya udah Zolim Ustadz Sementara Kalaupun mau bantu Saya takut bawa virus Ke keluarga Gimana nih Ustadz Syam Nah itu dia tadi Membantunya itu Enggak harus kontak fisik Enggak harus kontak langsung Enggak harus kontak fisik Mungkin seperti Kalau sekarang Alhamdulillah Alakulihal Itu sudah ada Grup RW Sudah ada grup RT Sudah ada grup komplek Gitu ya Jadi dilihat disitu Lagi membutuhkan apa Lagi membutuhkan apa Cuman pada saat pindahnya Atau misalnya mengungsinya Jangan sampai Itu menjatuhkan Semangat orang yang sedang sakit Misal dia mau pindah Ayo pindah Ayo pindah Entar ketularan Entar ketularan Bahaya penyakitnya Itu kan Menjatuhkan sikisnya Orang yang sedang Yang sedang sakit Menyakiti perasaannya Seperti misalnya Nabi Ayyub Sampai diusir Nah jangan sampai Tersakiti perasaan Orang yang sedang sakit Namun Untuk menghindari Penyakit yang menular Memang kita dianjurkan Seperti itu Memang kita diperintahkan Untuk menghindarinya Namun ada adab-adabnya Ketika menghindarinya Kalau tidak bisa Membantu secara Kontak fisik Langsung ke sana Itu bisa dengan Cara kiriman-kiriman Saya Waktu Isoman juga Seperti itu Banyak banget kiriman yang datang Ini Ini adalah Sunnah yang diajarakan Oleh Rasulullah Yang jelas menjaga Perasaan Atau sikis Orang yang sedang sakit Kirimin aja Bubur goreng Gitu kan Bisa Sangat-angat Enak Jadi yang penting Saudara kita Atau tetangga kita Tahu kalau kita perhatian Walaupun badan kita Tidak di dekat mereka Masya Allah Langsung Yang kedua Dari jamaah Dinda Fathia Assalamualaikum Ustadz atau Ustazah Guru-guru sekalian Saya mempunyai tetangga Yang sering sekali Tidak pakai masker Dan nongkrong di depan rumah saya Bersama anak-anaknya Kalau sore-sore Gimana ya Ustadz Mau ngasih tahu yang baik Karena saya agak gak enak Karena mereka lebih tua dari saya Terima kasih Gimana Abi Subhanallah Tidak ada yang paling Merumitkan Dalam urusan kehidupan Kecuali saat Berhadapan dengan tetangga Karena tetangga ini Luar biasa ya Saat tetangganya Baik Tenang hati ini Saat tetangganya Misalnya kurang baik Hati ini malah tidak jadi tenang Maka Bukan harus menghindar Masalah dengan tetangga Tapi Jadilah Dengan tetangga itu Akraman yang luar biasa Maka Saat ada sesuatu yang terjadi Punten Alangkah baiknya Lapornya saja ke Pak RT Ataupun kepada berwenang Adukan Biarlah Orang yang Di atasnya Atau Pak RT lah Yang akan Menyampaikan Nasihat tersebut RW itulah yang menyampaikan RT itulah yang menyampaikan Agar apa Agar kita Sebagai tetangganya Tidak terhindar Menjadi nantinya Kalau sudah ribut bertetanggan Itu agak repot sekali Masalahnya Maka langkah baiknya Laporkan saja Di telepon Dengan matan Pak Mohon maaf Sekali punten Sebenarnya begini-begini Agar apa Agar nanti Pak RT yang menyampaikan Sehingga terhindar dari konflik Antara yang namanya Tetangga dan tetangga Sehingga tetangga tetap menjadi Baik dan tentram Dan damai Seperti itu Masya Allah Jadi kita tuh rejeki banget Kalau punya tetangga yang baik Tetangga aku yang dikendal Baik banget Masya Allah Dan itu yang paling mahal Iya dia gak pernah protes Masya Allah Tabarak Allah Insya Allah Tangga-tangga kita Dibelikan keselamatan Amin Nah Ustaz Syam Gimana nih Kalau Ada orang yang Menolong orang lain Itu ternyata Katanya Pahalanya Ganjarannya dari Allah itu Sama seperti Kita menolong Atau menyelamatkan Atau merawat Orang satu dunia Itu bener gak sih Wah sama dong Seperti tema kita hari ini Iya Menyelamatkan satu nyawa Berarti sama kayak Ngerawat satu umat manusia Di dunia ini Oh subhanallah Jadi masalah pahala itu Ya dari sisi Allah Kita gak pernah lihat Gambarannya Misal kita Menyelamatkan satu nyawa Ternyata satu nyawa itu Bermanfaat nanti Atau kita Menyepelekan satu nyawa Ternyata nyawa yang kita Sepelekan itu Ternyata itu yang Paling bermanfaat Nah kita gak pernah tahu itu Nah biar kita bisa Membalasnya Atau bagaimana Cara berterima kasihnya Insya Allah Sesaat lagi Sesaat lagi Jadi jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jamaah Yeay Oh jamaah Alhamdulillah Subhanallah Subhanallah Walhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton!